Kepala SMK PGRI 3 Denpasar, Inengah Madiat Nyane mengatakan bahwa SMK PGRI 3 Denpasar merupakan sekolah swasta dengan siswa terbanyak sebalik dan pada kesempatan ini pihaknya menyatakan terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaan terhadap SMK PGRI 3 Denpasar. Dan kepercayaan ini harus dipertanggungjawabkan sehingga dalam proses pembelajaran di sekolah yang dipimpinnya didukung sarana-prasarana serta tenaga pendidik berkualitas dan bermutu. Hal ini terbukti mendatangkan hasil yang memuaskan dari para lulusannya yang 60% telah diterima di dunia industri, 30% melanjutkan dan 10% antara berwirausaha dan melanjutkan. Dan untuk tahun ini memang anak-anak kita sebelum tamat pun sudah banyak yang diminta oleh Dudi. Karena pada saat dia melakukan job training itu anak-anak itu sudah dilihat kemampuannya setelah dia berhenti dari sana langsung disuruh untuk melamar di sana kemudian bekerja. Dengah Madiatnya Anda menambahkan bersih, disiplin dan berprestasi menjadi pedoman bagi seluruh siswa SMK PGRI 3 Denpasar sangat mendekankan disiplin sebagai dasar aturan ketat salah satunya yakni cara berpakaian dan kedatangan. Untuk itu SMK PGRI 3 Denpasar menerapkan absensi elektrik dan disiplin adalah salah satu upaya untuk menuju suatu kesuksesan. Madiatnya Anda berpesan kepada para alumni agar terus bersikap sesuai dengan budi pekerti yang luhur serta berkarakter seperti yang telah ditanamkan di sekolah. Dan tantangannya memang cukup besar untuk menjadi apa namanya melolah sekolah besar seperti ini yaitu yang pertama sudah tentu kita mantapkan di dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar itu itu harus benar-benar kita tangani dengan baik yaitu persiapan tenaga pengajar kemudian fasilitas itu harus benar-benar kita siapkan. Apabila tenaga pengajar dan fasilitas kita tidak bisa siapkan dengan baik sudah benar-benar kita tentu proses pembelajaran ini tidak akan jadi baik. Itu merupakan suatu tantangan bagi sekolah-sekolah. Sementara itu kelulusan terbaik pertama diraih oleh Niluh Emi Puspitasari dari kelas AP1. Urutan kedua diraih Niputu Gita Murdani dari kelas TB2. Dan peringkat ketiga diraih Niwayan Desi Prema Asri dari kelas AP1. Bagi siswa yang meraih prestasi di ajang lomba mendapatkan reward bebas biaya SPP sesuai dengan tingkat prestasi yang diraihnya. Acara juga dimeriahkan dengan penampilan tari-tarian dan fashion show kreativitas dari siswa SMK PGRI Tiga Den Pasar. Tim Liputan melaporkan. Tim Lipan